Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe, supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Kawah Putih Tinggi Raja, Amanat para Raja Simalungun Iya teman, Dolok Tinggi Raja adalah kawasan cagar alam, seluas 167 hektare Yang terletak di kecamatan Silaukahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Di dalam area kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja, terdapat objek wisata Kawah Putih Yang lebih sering dikenal dengan nama Kawah Putih Tinggi Raja Sumber air panas tinggi Raja berada pada satu bukit kapur dengan luas sekitar setengah hektare teman Luapan sumber air panas ini berada pada retakan yang menghubungkan tiga bukit di kawasan tersebut Masing-masing daerah selatan, timur, dan barat Lebar retakan yang menjadi tempat luapan air panas tersebut adalah 10-60 cm Dengan tinggi cipratan air rata-rata 30 cm Iya teman, sejarah terbentuknya Kawah Putih Dolok Tinggi Raja belum diketahui dengan pasti Warga Simalungun masih percaya Terbentuknya Kawah Putih dan Mata Air Panas Dolok Tinggi Raja berdasarkan legenda rakyat Al-Kisah teman Dahulu kala, daerah tinggi raja ini merupakan sebuah daerah raja-raja yang makmur Ada seorang raja yang mempunyai orang tua yang sudah tua renta Suatu ketika, raja tersebut hendak mengirimkan makanan lezat kepada orang tuanya yang sudah tua tersebut Maka sang raja memerintahkan seorang petani aren Yang kala itu hendak pulang ke daerah tempat orang tua sang raja tinggal Di tengah perjalanan, pesuruh raja tersebut lapar teman Dia memakan semua bekal ibu sang raja dan hanya menyisahkan makanan yang tidak layak Yakni berupa tulang belulang Mendapat bekal makanan yang tidak layak hasil kiriman sang raja Ibu sang raja pun murka teman Si ibu memanggil anak-anak yang lain untuk mengadakan sebuah acara tari-tarian dengan media seekor kucing Iya, di tengah acara tersebut teman Terjadi sebuah insiden di mana air panas yang sudah dimasak tumpah Iya, air panas yang tumpah tersebut meluas ke seluruh daerah dan membanjiri daerah tersebut Daerah yang dibanjiri air panas tersebut inilah yang kini kita dapati menjadi sebuah kawah air panas Dan nama tinggi raja juga diambil karena cerita legenda ini Iya, di mana daerah ini dahulu kala adalah kerajaannya para raja-raja Lebih lanjut teman Di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda Cagar alam dolok tinggi raja merupakan kawasan hutan lindung si anak-anak satu Dan hutan lindung si anak-anak dua Iya, kedua kawasan konservasi ini masing-masing ditetapkan sebagai hutan lindung pada 1916 dan 1918 Penetapannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama Raja-raja si Malungun Nah teman, lantaran keunikan ekosistem dan keanekaragaman hayat yang dimilikinya Maka raja-raja di Semalungun bersepakat lagi Untuk meningkatkan status kedua hutan lindung tersebut Menjadi cagar alam seluas 167 hektare Nah, kesepakatan ini diterahkan dalam bentuk Zilbestur Bisluid Nomor 24, tanggal 18 April 1924 Namun sekarang teman, sudah terbuka untuk umum Tau tidak teman, tinggi raja sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu loh Tetapi, karena akses menuju tempat ini sangat memprihatinkan Iya, akses jalan menuju cagar alam ini sangat terjal dan rusak parah Sampai saat ini, pemerintah setempat belum mampu memperbaiki akses jalan secara maksimal ke lokasi tersebut Nah, untuk sampai ke daerah cagar alam dolok tinggi raja Pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 Yang kemudian menempu jarak sejauh 90 km dari pusat kota Medan Dengan rute perjalanan sebagai berikut Medan melewati persimpangan kota Lubu Pakam lalu menuju Galang Kemudian melewati Dolok Masihut lalu masuk ke persimpangan Nagori Dolok Dan sampai lah ke kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja Iya, bukan hanya dari Lubu Pakam saja teman Melalui beras tagi juga bisa ditempuh ya Yaitu melewati Saribu Dolok Kemudian Tiga Runggu dan masuk melalui Simpang Pangalbuan kecamatan Raya Namun teman, sampai saat ini belum ada kendaraan umum untuk mencapai kawasan ini Iya, kawah biru tinggi raja adalah bukit kapur yang terbentuk dari aliran air panas bersuhu 90 derajat celsius Selain membentuk bukit, aliran air panas juga membentuk undakan bebatuan kapur Dengan beberapa kawah yang dapat digunakan untuk merendam Ya, air panas yang mengalir membuat bukit kapur tertutup batuan putih mirip salju Selain itu teman, terdapat juga kolam air panas buatan alam yang berukuran cukup kecil Namun para pengunjung dilarang ya berendam di kolam ini Ya, kawah biru tinggi raja merupakan wisata cagar alam yang pernah populer di tahun 1980-an Namun kawah ini sempat terlupakan ya Karena kurangnya pengelolaan yang baik Di balik kawah ini terdapat sungai yang biasa digunakan untuk mandi karena airnya sangat dingin Uniknya nih teman, di sungai ini terdapat tebing kapur yang terbentuk dari endapan belerang Dengan kombinasi warna yang sangat menarik Ya, terdapat juga gua yang membentuk kolam kecil berisi air hangat dan sangat jernih pula Jadi bisa puas mandi ya setelah menikmati keindahan pemandangan alamnya Nah teman, apa saja potret keindahan kawah tinggi raja? Yang pertama, kawah putih tinggi raja terdiri dari kolam-kolam air panas berwarna biru cerah Yang berbentuk seperti terra seri Kolam-kolam ini juga tampak dikelilingi warna putih yang terlihat bak salju Yang kedua, warna putih tersebut sebenarnya adalah bebatuan kapur ya teman Namun karena penampilannya mirip salju Tempat ini pun kadang disebut sebagai salju panas Ada-ada saja ya Yang ketiga, wisata air panas tinggi raja sendiri sebenarnya merupakan bagian dari cagar alam dolo tinggi raja Nah disini wisatawan pun bisa menjajal untuk berendam air panas Selain itu teman, ada juga sungai yang sejuk dan bisa digunakan untuk mandi Yang keempat, diameter kolam di kawah putih tinggi raja juga bermacam-macam loh Ada lubang yang ukurannya hanya 20 cm Namun ada juga yang mencapai sekitar 1 meter Wow, keren sekali ya Yang kelima, untuk mencapai tempat ini Wisatawan sendiri harus menempuh rute yang cukup jauh dan menantang teman Meski begitu, rasa lelah akan terbayar lunas ya Ya, setelah berendam di air panas tinggi raja yang mengandung belerang Nah teman, itu tadi adalah kawah putih tinggi raja Amanat para raja si malungun Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!